Kasus pencucian uang ini merupakan aset milik Adam, yang merupakan narapidana kasus narkotika asal tembilahan. Barang bukti aset yang berhasil disita sekitar 20 miliar rupiah dan diserahkan oleh tim penyidik ke Kejaksaan Negeri Indra Girihilir. Kepala Kejari Indra Girihilir Rini Triningsi saat menggelar press release menjelaskan, Adam merupakan residivis perkara narkotika bulan Desember tahun 2016. Terdakwa terlibat pengedaran narkotika jenis sabu dengan berat total lebih kurang 54.275 gram, pil ekstasi dengan berat total 10.408 gram atau lebih kurang 40.894 butir. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dihukum 20 tahun penjara. Berdasarkan putusan MA, selama ditahan di Lapas Cilegon, terdakwa berinisial Adam kembali melakukan peredaran gelap narkotika tahun 2018. Di dalam Lapas, terdakwa kembali melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan total kurang lebih 20.800 gram dan pil ekstasi 31.439 butir dengan berat total kurang lebih 10.223 gram. Juga melakukan transaksi bersama rekannya SF didapati sabu seberat 50 kilo dalam 82 kali transaksi dengan nilai 20 miliar rupiah. Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba tersebut melalui beberapa rekening dengan menggunakan nama orang lain. Kepala Kejaksaan Negeri Indra Gerihilir, Rini Triningsi, SHMHU mengatakan, Kejaksaan Negeri Indra Gerihilir telah menerima penyerahan berkas tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pidana kasus narkotika. Barang bukti uang tunai 50 dolar Singapura, 100 dolar Singapura, 50 ringgit Malaysia, uang tunai 40 juta, dan uang dalam buku tabungan dengan total 1 miliar rupiah. Selain itu dari hasil transaksi peredaran gelap narkotika tersebut, terdakwa membeli 3 kapal fiberglass, 4 kapal kayu, 2 kapal jenis lain, 9 unit mobil, rumah, tanah, ruko 2 lantai, emas batangan, dan berbagai macam perhiasan. Semua barang tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti. Kejaksaan Negeri Indra Gerihilir menerima penyerahan berkas perkara tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, terhadap perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kasus narkotika. Bagaimana? Atas nama tersangka MA. Dalam tindak pidana pencucian uang tersebut, kami menerima penyerahan barang bukti dalam perkara TPPU, yaitu berupa sejumlah uang, yaitu uang itu tadi jumlahnya ada 150 dolar Singapura, 50 ringgit Malaysia, dan ada uang tunai 40 juta rupiah, serta beberapa buku tabungan yang dicairkan itu hampir mencapai 1 M. Di samping berupa uang, juga ada barang bukti berupa emas batangan 2,8 kg, yang terdiri dari 2 batang emas dengan berat masing-masing 1 kg, dan 1 batang dengan berat 817 gram. Di samping emas batangan juga ada beberapa perhiasan berupa leontin kalau melang cincin yang totalnya kurang lebih 476,41 gram. Di samping berhiasan dan emas juga ada barang bukti yang dibeli oleh harga WMA berupa 2 unit rumah, luasnya 542 meter persegi, tanah 805 meter persegi, ada 2 buah rupo yang masing-masing 84 meter persegi dan 218. Keberadaan Adam saat ini sudah berada di Tembilahan dan dititipkan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Tembilahan Kabupaten Indra Giri Hilir. Selanjutnya tersangka akan diproses sampai ke tahap persidangan dan putusan pengadilan negeri Indra Giri Hilir. Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan.